Sabtu 3 Oktober 2022 bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Jambi, kegiatan bimbingan teknis kader keamanan pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi diikuti oleh 100 peserta. Bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Jambi, Dinas Kesehatan Kota Jambi menjelenggarakan kegiatan bimbingan teknis kader keamanan pangan yang diikuti oleh 100 orang peserta. Dalam kegiatan ini diikuti 100 orang peserta tersebut terdiri dari PKK Kota Jambi, PKK Kecamatan Danau Teluk, Jambi Selatan, Jambi Timur, Kota Baru, Perwakilan Kelurahan Hulu Gedong, Teho, Kasang, Kelurahan Palima, dan Perwakilan dari Puskesmas di Kota Jambi. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Jambi Muhammad Taubik dan dihadiri langsung oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Misman, Subkoordinator Seksi Kepermasian Paridatul Umi, Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Jambi dan para tamu undangan. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Jambi Muhammad Taubik menyampaikan bahwa ini merupakan program dari pusat yang bekerjasama dengan BPOM Jambi. Diharapkan ke depannya dapat lebih mengetahui lagi terkait pengamanan pangan yang ada di Kota Jambi. Bimbingan teknis tentang keamanan pangan. Jadi keamanan pangan ini memang merupakan program dari pusat juga bekerjasama dengan BPOM Jambi. Kita ingin artinya keamanan pangan ini terselenggara secara multisektoral. Jadi kita undang memang multisektoral ini baik dari sekolah, kemudian kader PKK, kemudian dari pus ke semas, kemudian juga lintas OPD yang terkait, dan kader-kader keamanan pangan yang telah terbentuk. Jadi seperti kita ketahui, terutama sasaran kita ini kepada generasi kita yang akan datang. Maka kita undangnya sekolah dan anak didik untuk bisa mengetahui keamanan pangan, khususnya jajanan anak sekolah yang ada di sekolah mereka masing-masing. Sandi Cek TV melaporkan.